PEMPORF DKI Jakarta Anak yang masuk ke wahana permainan juga wajib mengisi data nama dan nomor ponsel untuk keperluan tracing. Aturan tambahan kita sekarang anak di bawah 12 tahun itu harus mengisi biodata orang tua, nomor telpon dan alamat. Sekarang kita harus pakai barcode QR. Tak hanya di DKI Jakarta, arena permainan anak di sebuah mall di kota Tangerang juga sudah dibuka. Pengelola arena bermain menyatakan seluruh wahana telah disterilisasi dengan cairan disinfektan sebagai langkah pencegahan. Wakil Gubernur DKI Jakarta mengingatkan meski DKI Jakarta berada di level 2 PPKM, masyarakat tidak boleh lengah dan tetap menjaga protokol kesehatan agar tidak memicu munculnya gelombang 3 COVID-19. Kita bersyukur PPKM di Jakarta dari level 3 sudah turun ke level 2 dan mulai ditambah lagi pelonggaran atau pembukaan-pembukaan unit kegiatan. Namun demikian kami sampaikan kepada seluruh warga untuk tetap berhati-hati, tempat di rumah ada tempat yang terbaik, kemudian laksanakan protokol kesehatan 5M. Seluruh wilayah di Jabodetabek selain Kabupaten Bogor dan Kabupaten Tangerang turun ke PPKM level 2 selasa lalu, sementara Kabupaten Bogor dan Kabupaten Tangerang masih berada di level 3. Penurunan level salah satunya merujuk pada capaian vaksinasi di masing-masing daerah. Selain Kabupaten Bogor dan Kabupaten Tangerang, capaian vaksinasi wilayah Jabodetabek telah mencapai di atas 60%. Sementara Kabupaten Bogor dan Kabupaten Tangerang, vaksinasi relatif tertinggal dibandingkan wilayah sekitarnya. Untuk itu pemerintah memutuskan Kabupaten Bogor dan Kabupaten Tangerang dikeluarkan dari aglomerasi Jabodetabek dalam penentuan level PPKM. Terima kasih telah menonton!